Pertanyaan besar di dunia olahraga saat ini adalah tentang Lionel Messi dan tentang di mana ia akan bermain sepak bola jika ia meninggalkan Barcelona. Banyak klub yang telah dikaitkan sejak ia mengirim pil of X ke klub Badar Selasa tetapi klub dengan posisi terbaik untuk mengontraknya saat ini adalah Manchester City. Kontak antara pemain dan klub Inggris telah terjadi. Tentu ada beberapa alasan yang kuat bagi Messi seperti kesempatan untuk bersatu kembali dengan Pep Guardiola pelatih di mana ia menikmati kelusesan terbesarnya dan kesempatan untuk bermain dengan teman sebuah hidup Sergio Kun Aguero. Banyak klub lain yang juga telah dikaitkan seperti PSG, Inter Milan, Manchester United, dan Nevers on Voice klub masa kecilnya di Argentina. PSG juga akan menarik bagi Messi karena beberapa alasan seperti kesempatan bermain dengan Neymar dan Angel Di Maria tetapi itu akan menjadi operasi yang sulit bagi klub Perancis karena mereka sudah memiliki tagihan gaji yang besar. Dengan Inter Milan kemungkinannya juga kecil dan ini karena klub Italia tidak berada di level kompositif yang sama dengan Manchester City atau PSG dan juga karena Serie A bukanlah liga yang secara khusus menarik bagi Messi. Opsi Manchester United bahkan lebih sedikit lagi sepertinya untuk saat ini belum ada pembicaraan serius dengan Messi untuk kembali ke Argentina dan ke Newell saat ini. Inilah sebabnya mengapa Manchester City muncul sebagai kandidat utama untuk merekrut pemain Argentina itu meskipun Barcelona masih tidak percaya kepergiannya tidak dapat dihindari. Direktur olahraga baru Barcelona, Ramon Planes, mengatakan pada media pada hari Rabu bahwa Barcelona tidak mempertimbangkan kepergian Messi dan mereka ingin Messi bertahan. Ada pembicaraan tentang kemungkinan pertemuan antara Messi dan Presiden Klub Josep Maria Bartomeu meski hal ini belum dikonfirmasi oleh salah satu pihak. Barcelona akan mencoba meyakinkan Messi untuk tetap di Kamnu tetapi jika dia pergi maka Manchester City akan menjadi pilihan serius baginya karena mereka dapat membayar biaya transfer jika diperlukan dan mereka mampu membayar gajinya. ESPN bahkan telah melaporkan bahwa Messi dapat ditawari kontrak untuk bermain untuk City selama 3 tahun di Liga Premier dan kemudian menghabiskan 2 tahun dengan tim grup kepemilikan di MLS New York City FC. Kita nantikan kemana Messi akan berlabuh. Terima kasih telah menonton!